Kedua pria ini berkelahi di depan sebuah ruko di kawasan Jalan Mandala, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat berusaha dipisahkan, pria berkaos hitam mengambil batu dan meleparkannya ke pria berkaos pink. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, Joni Simanjuntak meregang nyawa akibat luka parah di bagian wajah setelah terkena lemparan batu. Insiden berpula karena Joni diduga menghina istri AS. Istri pelaku merupakan teman kerja dari korban di pabrik roti. Si pelaku mungkin bertanya kepada si korban kenapa dilecehkan istrinya sehingga terjadi perkelahian. Pada saat perkelahian itu, satu lawan satu, pada saat perkelahian si pelaku mengambil sebuah batu bata dan memukulkan kepada korban. Pada saat itu korban langsung terjatuh, kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Saat akan diamankan petugas opsional unit reskrim polsek percut seituan, pelaku sempat berencana kabur melarikan diri ke kampungnya. Pelaku akhirnya dapat dirikus di kawasan Jalan Matilindo sebelum kabur ke luar kota. Pelaku dicerah dengan pasal 351 KUH Pidana tentang menganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun pencarah. Terima kasih telah menonton!